Halo sahabat lingkungan, selamat datang di channel Bang Sampah Purwosari Sehat Bersama Di sini kami akan berbagi informasi seputar pengelolaan sampah, daur ulang, dan cara-cara kreatif untuk menjaga bumi kita tetap hijau Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tips dan inspirasi terbaru dari kami Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat Yuk kita mulai Oke teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan edutrip di beberapa lokasi Bang Sampah yang ada di Banyuasin dan Palembang Jadi di sini kita bersama dengan relawan tangguh Desa Purwosari, kemudian aktivis lingkungan dan peduli sampah yang ada di Kecamatan Sembawa Yang pertama kita kunjungi yaitu pabrik pengelolaan plastik-plastik atau pengelolaan limbah-limbah plastik Di sini kita bersama dengan Bapak Hanardono yaitu Direktur Bank Sampah Indonesia Beliau salah satu aktivis yang aktif untuk mengolah sampah yang ada di Palembang Sampah ya, nanti ada pembilaan dari Palembang Sampah Itu jangan dikampur, nanti kalau polpa BB glass, BB glass, semua jangan dicampur Terus kalau polpa botol pack, botol pack semua Nanti kita lihat ada botol pack-nya Oke, biar, nah, mongol silahkan yang mongol ke bawah, mongol video Ini 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 kan beda, Pak Untuk boku dengan ini beda, Pak Iya Kalau yang tutup itu namanya elektrik Ya, kalau yang ini kan fan Ini kan feng Dan biasa-bubur Mana sih pada waktu itu, ya Buat Buat pinta, Buat Boku Lihat, Pak Lihat, Pak Boku Lihat, Pak Mau makan Boku Lihat, Pak Lihat, Pak Lihat Gak mano Lihat, Pak Lihat, Pak Lihat, Pak Lihat, Pak Lihat, Pak Lihat Oh, gak boleh Tidak Dalam selamat menikmati 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 biji plastik di sini ada beberapa pekerja yang bekerja tugasnya untuk memasukkan biji plastik yang sudah jadi ke dalam karung dan nanti akan dimuat kita diajak langsung dalam proses pembuatan biji plastik dari plastik-plastik yang telah dicacah tadi ini kita langsung bisa lihat Hai nih proses daripada pembuatan biji plastik jadi biji-biji plastik yang gagal nanti akan diproses ulang dan dijadikan biji plastik kembali jadi disini tidak ada yang sia-sia jadi semuanya walaupun gagal pasti nanti akan diproses ulang nah inilah penampakan dari plastik-plastik yang gagal menjadi biji plastik ini penampakannya seperti kabel ruwet jadi hasil yang tidak jadi ini atau yang yang gagal jadi ini nanti akan diproses ulang untuk menjadi biji-biji plastik lagi selamat menikmati